Taukah kamu, kapan senjata api pertama kali digunakan? Sejarawan memperkirakan, pada awal abad ke-850 Masehi, para alkemis di Cina menemukan sifat eksplosif bubuk mesiu. Mesiu dibuat dengan kombinasi kalium nitrat, belerang, serta arang. Kemungkinan senjata api pertama kali diketemukan di Cina, lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada awalnya, bubuk hitam tersebut digunakan untuk kembang api atau mercon, namun kemudian dimanfaatkan untuk senjata api. Meriam serta granat merupakan salah satu senjata paling awal yang menggunakan bubuk mesiu. Setelah itu, diciptakan senjata api genggam primitif. Senjata api genggam primitif ini terdiri dari tabung bambu berlubang yang dikemas dengan bubuk mesiu serta proyektor kecil. Senjata tersebut mempunyai jangkauan yang terbatas, sehingga kemungkinan besar hanya digunakan dalam pertarungan tangan kosong. Terima kasih telah menonton!